Halo teman-teman ketemu lagi saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari Inno64 lagi ya ini Nissan Skyline GTR R33 yang polis ya ini Saitama Prefecture Police Car ini ya bagian Saitama mirip sama si R34 ya ada juga R32 nya ini R32 nya beda Regen ya ini Regen Kanakawa Kenke Japanese Police Car ini R32 terus R34 nya nah R34 nya juga Saitama ya tapi Saitama Kenke Japanese Police Car tapi tulisannya ya kalau Saitama sama Akanagawa beda ya jadi yang ini tulisannya sama sih sama-sama daerah Saitama ya jadi tulisan Jepangnya sama sih ya ini dari Inno64 di atas 1 banding 64 nih ada tulisan mungkin tulisan si Saitama nya ya soalnya ya di bodinya juga ada tulisan ini di belakang ada slide mobilnya tapi yang polosan ya bukan yang polis di bagian bawah logo Inno, license Nissan, Medsos, Coaching and Warning seperti biasa langsung kita bukain aja ya kalau kalian kumpulin si GTR polis ya dari Inno ada R32 dan R34 mungkin kalau R35 di TLVN kali ya di TLVN kayaknya ada yang R35 di RACAR juga ada tapi ya RACAR dibanding sama TLVN ya pasti bagus TLVN sih kalau Mini GT itu dengan bodykit di bertiwok ya kalau nggak salah ya jadi ya itu bukan mobil itu polisi ori sih jadi ini kan ori ya tanpa bodykit dan mobil standar lah ya istilahnya ya kalau Mini GT kan R35 nya itu enggak standar TLVN sih yang standar ya TLVN ada R35 nya kalau nggak salah kalau untuk mobil-mobil lainnya mobil polis banyak sih tapi kayaknya paling banyak varian di TLVN nya sih kalau kalian temen ya koleksi polis juga banyak sih ya variannya ya ini langsung kita lihat detailnya aja oke untuk titik lampu depannya seperti varian R33 lain ini depannya juga hari Mika ya seperti biasa dari Mika nih logo GTR nya kok miring sih ini sedikit miring logo GTR nya ini ada logo kayaknya bunga sakuranya si polisi ya di atas ini ke mesinnya ini saya masih kurang tahu ya sampai sekarang ini apa ya belum pernah browsing juga kayak penahan apa gitu ya tapi ini dari Mika transparan bisa dilihat nih bagian bawahnya fogline seperti yang biasa juga cuman dicat ini ada kayak lampu rotator gitu ya kayak Blitz gitu atau gimana sih yang ini dibawa juga cuman dicat ini license plate nya ini ya di suaranya merahnya disini detail di bagian atas ini kap mesinnya datang dari sprayer apa wiper udah nyatu sama kaca ini rotator atasnya yah ini dari Mika dan bagian kakinya dari plastiknya dan tenanya juga ati-atik senggol patah nomor iniknya ini 824 untuk detail sebelah kiri ini ada lampu sign ada logo GT seperti GTR R33 yang ketiga biasanya ya ini ada tulisan si saitamanya sini ada detail handle pintu ini mungkin bagian antena kali ya yang ini contoh landwinnya sih kalau nggak salah kaca belakang ada divogernya detail sebelah kanan sama aja tangkipan bakal sebelah kanan wing belakang nih harusnya dari plastik jadi kayaknya tulisan saitamanya sih ya sama kayak di bodi di bagian belakang ada lampu rem nidikal ada tulisan polis ini kalau nggak salah logo nissan yang lupa nissan yang lama dan ada kecil nissan ya kalau yang sekarang kan ada buletan terus di tengahnya nissan lebih gede tapi yang lama kalau nissan nya lebih kecil jadi yahni logo lama sih kita logo GTR nya juga ini vispek disini lampu belakang ini dari Mika nih bagian bawah cuman dicat ada tulisan skylight nya juga license-space sama seperti di depan untuk sasisnya sendiri nih sasisnya dari daikas bantar itu pasti dan ini sepertinya rolling ya ya rolling sih cuman ada kayaknya ngkut gimana gitu ya untuk interiornya sendiri ini setir kanan detailnya cuman hitam polos paling detail speedometer doang ya hitam polos kalau kalian temen ini di marketplace juga masih ada ya enggak seberapa laku sih entah kenapa R33 ini ya enggak seberapa laku nih spionnya dari plastik ada reflektornya seperti biasa yang sekarang R34 nya ya R34 nya juga masih ada di marketplace tapi harganya sudah naik R32 kayaknya di marketplace sudah hilang ya jadi yang nyari R32 udah rada susah sih kalau kalian mau ngengkapin varian polis GTR dari Inno ya tiga inilah ya paling itu aja deh untuk video kali ini kasih banyak nonton jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh selamat menikmati selamat menikmati